Intro Enam laki-laki yang tertangkap dengan dugaan pemalsuan surat rapit tes tersebut berinisial RD, EF, AEK, IHSL, dan AS warga kecamatan Kandis, Oganilir, Sumatera Selatan Mereka ditangkap dan diproses hukum sesuai laporan polisi nomor LP garing B garing 7 garing 2020 tertanggal 1 Juli 2020 karena dugaan menggunakan surat keterangan palsu Akibat perbuatannya, ke-6 pria ini dikenakan Undang-Undang Pemalsuan Dokumen Pasal 263 dan 268 dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara Ke-6 orang ini diamankan oleh tim pemeriksaan verifikasi saat di lapangan yang mencurigai surat keterangan hasil tes rapit yang diberikan palsu Hal ini diketahui dari kesamaan nomor pasien dan nomor lab Dari Muntok, Kabupaten Bangka Barat Ando Sinaga, TVRI Bangka Belitung melaporkan